Kena apapun yang ingin kita ucapkan hari ini, gak ada arti yang dibandingkan dengan hidup itu. Berita tentang presa. Jadi sekali lagi, saya senang sebenarnya, mengajak kita untuk memikirkan nasib bangsa ini melalui perspektifnya tentang Anisabat Sunda yang berupaya untuk menghasilkan pakaian polisi dan pakaian polisi itu terbuka untuk diuji. Nah, ujian itu ya, akan kita pakai juga untuk calon-calon presiden kita. Apa pikiranmu tentang pakaian polisi? Apa pikiran sanib tentang kemelarakan sosial? Apa pikiran sanib tentang disparitas? Apa pikirannya? Subsidi? Berubah sumber ekonomi? Jalan-jalannya apa ya? Atau segera... Saya balik pada rumah Dewi. Pasti setelah Anis bicara, lalu saya bicara, akan ada upaya untuk menghubungkan peristiwa. Peristiwa pertama hari ini adalah yang saya bahas dengan, yang sepuluh tadi bagi, bertemunya untuk Pancangitan. Dan... Sudah kalah. Kalau orang bertanya, ada apa ya disitu? Apakah pertemuan itu? Pertemuan di antara wakil-wakil beramir? Apa pertemuan justru untuk menggali oasis baru? Berarti ke Indonesia. Karena kita kehilangan oasis seperti ini. Semuanya merasa haus. Terpanggal kemana seperti ini. Dan gak tahu kemana harus dilindungi. Perlindungan pertama adalah sistem demokrasi kita. Itu justru yang menghancur. Keubahan demokrasi kita dihancurkan oleh seseorang yang seharusnya kita minta untuk melawan keubahan demokrasi kita. Jadi kita kepala sendiri dan gak tahu kemana. Pokoknya diisiknya sebuah hari ini. Cari langsung yang harus berbahan. Ada seseorang yang sebetulnya dia melihat diam-diam artinya. Tanpa berupaya untuk masuk dalam beributan koalisi berupaya untuk membekali bangsa ini dengan pikiran. Setelah kalian tanis performa yang ada di belakangnya bukun. Tapi publik tidak menantang berarti itu penting. Buku cuma kertas. Apa pentingnya? Ada kertas lain yang penting. Uploh. Jadi dimensi-dimensi yang membesarkan peralatan. Kalau di depan saya ada dua yang benar-benar itu buku dan alkohol yang saya tunjukkan kepada pemilik. Ada kemana? Buku atau alkohol? Buku atau alkohol? Pertamanya ada kebutuhan dasar yang belum bisa terperhubungi. Di dalam Hiraki Maslow Pesitif itu adalah kangan papan. Bukan gagasan, bukan diri. Bukan bisa pesitif. Itu gagasan yang tertinggi. Jadi ternyata melihat bahwa memang kita hidup di dalam kebutuhan sebenarnya eksisten secara badannya. Alkohol itu fungsinya membekali manusia supaya tidak guna sebagai makhluk biologis bukan makhluk inteligen. POT itu fungsinya mempertahankan fungsi manusia supaya bisa makan. Tuhan, bukan supaya bisa terpikir. Padahal institusi kita memerintahkan kekuasaan mereka bukan sekedar menyajikan makanan dalam bentuk pembelian teknis, tapi juga mencerdasakan perempuan bangsa yang juga belum nutrisi. Yang terjadi sekarang hari-hari ini adalah tukar tambah material. Koalisi itu semacam pertanggungan material dan itu bisa berubah. Jadi permainan politik tidak membeliarkan ada pertarungan pikiran, dan mengegasan dalam hubungan makhluk. Sudah menjadi negatif yang ada di kita. Anda bayangkan, misalnya dari hari ini sampai September nanti, kita tidak tahu ini mau diisi dengan apa politik itu. Kami cuma bilang, oke, agendanya adalah tanggal 10 September mendapatkan. Yang mendapatkan apa? Orang yang punya. Orang yang berpikir, nah sementara kita gak biar ada pertarungan pikiran untuk menggelam undang-undang presiden. Gimana coba? Jadi apa poinnya? Kalau kita sebut bahwa gagal paham bangsa ini disebabkan oleh APU sendiri gak artinya apelisme, kompetisi politik. Kompetisi politik itu kompetisi ide. Yang biasanya di Amerika, setiap jauh menulis sendiri dia datang dengan buku. Ini poin saya. Ini argumen saya. Ini misi saya. Ini misi saya. Ini outcome yang ini saya capai. Biklinder. Waktu memulai kampanye-nya, dia bilang, terbitkan di rukun saya. Di rukunnya, putting people first, jangan menurunkan rakyat. Tradisi. Demokrasi. Putting people first. Tradisi. Partai demokrasi bukan putting people first. Putting people first. Putting people first. Modal first. Saya gak tau sekarang. Banyak gue, mungkin punya gue. Judulnya, putting oligarchy first. Karena yang berkata ini, walaupun bukunnya tidak ada, faktanya ada. Yang berkata, gue gak tau, gue gak tau, gue gak tau. Ada. Yaitu, putting oligarchy first. Gimana gue punya? Ini gak untuk ketama politik. Jadi, mesti rahasi. Bill Clinton kasih rahasi buat, kalau saya memerintah, tema saya adalah yang memerlukan rakyat. Jelas salahnya. Dia mau ngomong politik luar negeri, dia mau ngomong soal kuramis, dia mau ngomong soal pendidikan. Putting people first. Obama, waktu dia mulai berkembangan, dia bikin rukunnya. The audacity of hope. Keberanian untuk berharap. Jadi, timpul di bagina asli pada publik lain di Jawa. Ada apa-apa untuk menghasilkan demokrasi ke seluruh dunia karena itu? Proyek Obama utama adalah ekspor demokrasi. Kunjungi negara-negara yang selama ini disebut radikal dan mentalis. Obama pergi ke ibu tengah. Dali utama itu. Karena dia konsisten dengan beri harapan pada bangsa, pada bumi, pada dunia. Bahwa kemerdekaan tidak akan berguna. Itu ada satunya. Jadi pokok di dalamnya ada kristalisasi pikiran. Kristal Clio. Jelas. Sejelas kristal. Waktu itu kita berkata ada buku ditulis oleh Presiden Yokowi. Namanya dawa cinta. Namanya refusenya. Kita melihat jejaknya. Apa jejak dari buku itu? Tak satu pun membuktian dari ide. Artinya dari awal buku itu tidak kristal Clio. Jadi dari awal kita tahu bahwa Pak Yoko memang tidak menjaga rasa. Kemudian lain. Sebenarnya terpilih sebuah Presiden. Oke. Kita beri wajah. Presiden terpilih. Tetapi kita harus kasih. Dalam pagi 13 kali. Presiden terpilih tanah agar semua. Fair. Sebagai fakta deskriptif. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Sebagai fakta nomadif. Dia tidak memahami pesan konstitusi. Pada dia sebagai amir. Dia itu pencerdasan kehidupan bangsa. Beliau adalah fakir miskin. Dua hal itu yang diolah-olah dunia hari ini. Aisah Indonesia itu 70 rata-rata. Literasi kita. Di sistem pendidikan kita. Nomor 4 dari bangunan. Jadi. Tidak ada visi yang menghasilkan. Tidak ada pikiran yang menghasilkan kebijakan untuk memutuskan bahwa. Fungsi Presiden adalah. Menceritakan kehidupan bangsa. Fungsi kedua. Menglihatkan kebijakan miskin. Itu tidak terjadi dulu. Di Indonesia sekarang. Status dari negara miskin di dunia. Itu faktanya. Satu. Dari empat anak yang lahir hari ini. Setamping. Data internasional. Artinya. Ada kemiskinan. Kenapa menurutisi tidak tiba. Di otak anak-anak itu. Ya karena laki-laki yang melahirkan. Juga kekurangan menurutisi. Begitu logikan dari patrikulasi itu. Kenapa kekurangan menurutisi. Karena hak ibu itu. Untuk dapat proteksi. Susu. Satu sih. Hak ibu berpindah jadi. Asal. Seperti jalan tol. Paradoksenya disitu. Kita ucapkan ini. Sebegini jujuran. Supaya dalam pemilihan nanti. Kita tahu. Siapa yang mesti kita pilih. Yang punya perspektif konstitusional. Atau yang sebenarnya. Tidak mengejarakan. Angklok-angklok tadi. Supaya bisa masukkan keundisi. Coba tanya mas Andi. Tanya mairin. Oke. Apa mesti dia. Tidak penting. Yang penting. Elektabilitas naik. Gimana cara memilih elektabilitas? Beli suara. Semua perubatan dibeli. Semua elektabilitas dibeli. Semua bel dibeli. Kita mau halangin. Jadi semua ting. Yang kemaksiatan. Yang. Inoptimal. Itu kemaksiatan politik. Membeli suara. Ini buat apa? Ada pemilihan. Buat apa? Ada peta suara. Kalau suaranya sudah diputuskan. Semua masuk ke suara. Apa saja ini? Dan saya mengatakan. Kebiasaan kita untuk bikin berflexi. Jadi saya senang. Buat ini. Memutuskan keuntungan di sebetul. Tanpa konsultasi dengan subjek yang tidak ada. Itu yang tersebut. Sebenarnya. Objek. Itu yang kita sebut. Para mental. Akademik. Jadi. Sekali lagi. Saya membayangkan. Di abang presiden nanti. Tidak akan membasis pada pemimpin. Tapi membasis pada pemimpin. Nah keputusan itu yang harus kita. Hal yang mesti kita putuskan hari ini adalah Membunyi siapa Membunyi orang yang elektabilitas negeri Dengan elektrosenya rendah Dan mereka yang drop Atau sebenarnya Kita bisa jawab ini Ini teman-teman semua Semua informasi sepanjang ini Kalau kita buangkan pikiran bangsa ini Semua orang membinginkan Ada pemimpin yang baca buku Cuma kesempatan kita untuk mengedarkan Kualitas itu dibatasi oleh permainan Yang lain hari-hari ini Yang sebenarnya membutuhkan koalisi-koalisi Koalisi apa? Fungsi dari koalisi adalah Mempertahankan ide itu sampai Di kunjung Kota Suat Itu namanya koalisi Dari awal sampai akhir itu namanya koalisi Kalau koalisi yang beratahkan Berubah hanya karena dia jadi menungkapi oleh presiden Apa koalisinya? Kalau setelah pertemuan Pak Lu Dengan Pak Cura Pal Koalisi berubah lagi Itu dimana yang itu koalisi? Jadi yang terjadi Itu ketahap luang pindah itu Bukan sekitar kualitas itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!